Hari ini kita akan berbicara tentang lawan kapital Tapi sebelum kita masuk ke kursus Seperti yang selalu, kita akan bertanya tentang sesuatu Apakah Anda tahu bahwa sekitar 43 tahun Indonesia memiliki satelit yang bergerak di seluruh dunia? Dengan periode waktu yang sama dengan waktu waktu di seluruh dunia yang adalah 24 jam? Ya, ring a bell? Mungkin Anda benar, Anda benar atau tidak benar Itu salah apa? Jadi, 43 tahun yang saya tidak salah ya Indonesia merupakan negara pertama di Asia Dan mungkin negara ketiga di dunia After Amerika Serikat dan juga Kanada Yang sudah menggunakan sistem SKSD SKSD di sini tentu saja bukan sok-nol sok dekat Tetapi sistem komunikasi satelit domestik Jadi saat itu, Indonesia sudah menggunakan satelit Untuk membantu sistem komunikasi Nah, jadi saat itu kita mengirimkan satelit pertama Indonesia Palapa By the way, ngomongin Palapa Saya tiba-tiba jadi Gajah Mada ya Dengan sumpah Palapanya Untuk menyatukan Nusantara yang misi Gajah Mada saat itu Yang gak akan pensiun sebelum dia bisa menyatukan Nusantara So, saya pikir sama aja sih dengan misinya satelit Palapa To connect west and east part of Indonesia Keren banget ya pilih nama Palapa tersebut Oke, back to the topic Jadi saat itu Indonesia menggunakan satelit Palapa Dan kalau kamu mungkin pernah baca ya rajin baca Kamu mungkin pernah dengar istilah kalau satelit Palapa ini adalah salah satu Satelit geostasioner Nah, jadi sebenarnya satelit geostasioner ini merujuk kepada satelit-satelit yang memiliki waktu revolusi Sama dengan waktu rotasinya si bumi Jadi kalau bumi berotasi dengan waktu 24 jam Maka si satelit tersebut juga berotasi dengan waktu Sorry, berevolusi dengan waktu 24 jam Nah, sekarang akibatnya apa? Kalau waktu rotasinya si bumi dan revolusinya satelit sama Nah, maka kita akan melihat let's say Palapa tempat ada di atas Indonesia Nih, jadi saat bumi berputar, berotasi Palapa juga akan ikut berevolusi dong Nah, karena waktu yang sama Waktunya yang betul-betul sama Maka seolah-olah kita akan melihat bukan seolah-olah Tapi this is the real, this is the fact Satelit Palapa itu akan selalu ada tepat di atas Indonesia Kemanapun Indonesia mengarah Satelit Palapanya akan ikut terus Makanya satelit Palapa itu betul-betul digunakan untuk komunikasi Karena dia selalu akan ada di Indonesia Dan membantu connecting informasi dari segala penjuru Indonesia Nah, sekarang tidak hanya ada satelit Palapa saja Tapi Indonesia punya banyak satelit Telkom, Indosat, sorry sebut nama, BRI, dan satelit-satelit lainnya We have so many satellites now Nah, yang menjadi pertanyaan fundamental yang akan mengarahkan kita kepada course ini Pernah nggak kalian bertanya Sebenarnya cara kerja satelit itu seperti apa sih? Kok bisa dia berputar? Apa yang menentukan dia bisa berputar 24 jam? Apakah di satelit itu ada mekanisme auto driver? Atau memang ada supirnya sendiri tuh yang mengemudikan secara langsung? Atau satelit menggunakan sistem pengendali remote jarak jauh? Jadi dari bumi ya udah disetir aja loh Harus gerak muter 24 jam Pokoknya 24 jam Atau apakah memang ada mekanisme Orbit lo harus setinggi segini nih dari atas permukaan bumi Orbitnya si satelitnya harus segini nih Nah, kalau memang ketinggian orbit dari permukaan bumi Orbit satelit dari permukaan bumi sekian Terus siapa yang menentukan? Apa faktor-faktor yang menentukan? Nah, to answer those questions That's why you need to learn about Kepler's Law Pada semester 1 kita sudah mempelajari konsep dari projectile motion Projectile motion adalah gerak yang dipengaruhi oleh 2 komponen vertikal kecepatan Baik itu ke arah sembuhnya maupun ke arah sembuh X Dan salah satu dari faktor komponen kecepatan tersebut bersifat GLBS Kalau saya punya kapur kemudian saya memberikan kecepatan awal ke arah sembuh horizontal Dengan muda kita memprediksi bagaimana lintasan gerakan dari kapur tersebut Dia akan membentuk lintasan parabola Nah, hal tersebutlah yang menjadi desa pemikiran dari Newton Bagaimana kalau saya jalan jalan ke puncak gunung Kemudian dari puncak gunung yang tinggi tersebut Saya melemparkan let's say peluru atau batu atau suatu objek lah Dengan faktor kecepatan ke arah sembuh horizontal Terus saja dia bisa, kita bisa mengkondisi kalau lintasnya tersebut Semakin besar faktor kecepatan ke arah sembuh horizontal tersebut Maka lintasan yang ditempuh oleh batu itu juga akan semakin jauh Kemudian Newton terus mengembangkan pemikirannya Bagaimana kalau misalnya kecepatannya terus bertambah Tentu saja lintasannya juga akan semakin terjauh Kalau faktor komponen kecepatan itu terus kita naikkan Jarak yang ditempuh juga akan semakin jauh Kalau if faktor kecepatannya itu lebih besar Sehingga saat bola diletakkan dia tidak menanggung darah Tapi justru terus bergerak memutari bumi Saking kecepatannya begitu besar Nah dari situlah Newton mulai memikirkan Mungkin itu yang terjadi dari si bulan Sini dia tidak nyatu seperti si Apple Saat kita bahas tentang berakilitas Newton Ada dua pertanyaan fundamental yang dicoba dikembangkan oleh Newton Kenapa Apple yang mengalami gaya tarikan bumi ke bawah Bisa jantuh sedangkan bulan Yang juga mengalami gaya tarikan ke bawah atau ke bumi itu mengalami bergerak Jadi kita coba mengembangkan pemikiran Oh mungkin ini konsepnya sama seperti Kalau misalnya saya jantuhkan ke puncak gunung Kemudian saya melemparkan batu Dia akan membentuk lingkasan pada bulan Tapi kalau kecepatannya semakin bertambah Semakin bertambah dan terus bertambah Maka suatu saat batunya tidak akan lagi mendarat ke bumi Tapi instead of mendarat Dia akan terus berhutang dan Puff kembali Ke asalnya Ke posisi awal Nah kemudian kita meninjau bagaimana gerak dari Let's say kalau bumi Kita punya satu sampel yang alami ya Nature, bulan, we have a moon Saat bulan bergerak mengalami bumi Tentunya kita tahu Kalau ada gaya interaksi Antara bumi dan bulan Dan gaya interaksi tersebutlah The only force Yang bekerja pada bulan Yang memakibatkan Ia tidak akan terus bergerak Mengikuti faktor kecepatannya Tetapi ada yang menarik diri Sehingga orientasi Atau arah dari kecepatannya Nah Kita pangani sekarang Kalau gaya gravitasi antara bumi dan bulan Itu besarnya sama Because this is an instruction force Sehingga adalah kesanan bagaimana yang menarik Atau gaya aksi-reaksi Dan gaya gravitasi ini Bersifat sebagai gaya sentri petal So dengan melakukan sedikit Pendurunan kesamaan secara matematis Kita bisa dapat Kita tahu kalau gaya sentri petal itu Adalah N Sedangkan gaya gravitasi adalah G masa earth Dikali dengan masa satelit Dan dengan air kuadrat Dengan demikian kita bisa Menyederhanakan persamaan ini Sehingga kita bisa dapat Oh kalau begitu berapa sih kecepatan Dari sebulan saat dia bergerak Mengikuti bumi ini Sekitar G Masa earth Bahaya R Dan ini jangan lupa dianggakan Kita bisa menilai Kalau ternyata kecepatan itu dipengaruhi oleh Seberapa besar masa first Dan berapa jarak relatif Dan kita bisa lihat sekarang Kalau kesbandingannya itu seperti Ini Saya akan berbanding lurus kecepatan masa Tapi akan berbanding dengan Artinya apa? Semakin besar masa Benda objek yang di Kitarnya Begitu ini Maka kecepatan harus lebih besar Tapi Jika jaraknya Semakin jauh Atau semakin besar Maka otomatis P nya Tidak kurang besar Atau P nya Atau Karena kita bisa menjawab Kalau sebenarnya Satelit-satelit Satelit-satelit Satelit 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 NMC Sebenarnya Tidak untukadu driver Susten yang penilik yang Apakah Contoh yang berkontrol Dengan jauh Jadi saat Roket menggawa Dan melepaskan Satelit di oriental yang sedang menimbulkan, jadi kita harus mengikuti kecepatan tentu saja kalkulasinya harus cepat, ada hubungan yang betul-betul pastolin antara V dan R saya mau kecepatannya berapa, saya mau akannya berapa itu harus sebanding, karena kalau gak sebanding ya gak match dia bisa bergerak keluar dari oriental, dan jangan lupa kita juga bisa memetakannya atau menentukan terbiode karena saya disini adalah 2 PR per T jadi kita bisa menentukan kalau kita ingin 24 jam, maka airnya harus berapa hal selanjutnya akan kita bahas tentu saja hukum Kepler itu sendiri ada 3 hukum Kepler, dan hukum Kepler pertama membahas bagaimana sebenarnya lintasan dari satelit atau planet saat bergerak mengelilingi intinya sebelumnya kita betul-betul menggunakan pendekatan kalau satelit bergerak mengelilingi inti kalau tadi saya pakai contoh bulan bergerak mengelilingi bumi itu dengan lintasan yang betul-betul perfectly circular atau lingkaran tapi sebenarnya, berdasarkan hasil penemuan si Jay Kepler for your formation Kepler ini sebenarnya mendapatkan warisan penggunaan hasil penelitian dari pendangun ini sekitar 20 tahun dapat penelitian sehingga didapatkan data yang berhubung-hubung very complete sangat banyak dan saat itu si Bracken belum bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya dia terlebih selama 20 tahun diwariskan ke si Kepler si Kepler inilah yang coba merubuskan hasil penelitian selama berhubung-hubung tahun ke dalam 3 hukum yang kita kenal sekarang dengan Kepler's Law jadi sebenarnya ada orang-orang di belakang Kepler yang banyak membantu dia nah jadi dari data yang berdapat Kepler menyebutkan ternyata orbit dari planet saat bergerak mengelilingi pusat tata surya kita punya pusat tata surya matahari memang tidak lingkaran tetapi bentuknya elips dan matahari itu terlepak pada salah satu fokus dari elips elips kan punya 2 titik fokus nah sekarang akibatnya apa? kita tahu kalau antara bumi dan matahari planet dan matahari itu ada gaya tarik menarik nah karena R nya berubah-ubah nah ini kalau R nya berarti R nya gak sama dengan setiap waktu karena R nya berubah-ubah maka otomatis F grafikasinya berubah-ubah misalnya kita mau meninduk di titik 1 dan titik 2 karena saat berada di titik 1 dan titik 2 maka bisa kita simpulkan R1 itu lebih kecil dari titik 2 karena F dan R berbanding terbalik maka kesimpulan selanjutnya adalah gaya grafikasinya gak sama dalam kasus ini F grafikasi di 1 lebih besar dari F grafikasi di 2 dan kita tahu kalau misalnya F grafikasi dan F grafikasi karena dalam kasus ini yang membuat bagian bisa bergerak menindukti itu adalah f grafikasi jadi F grafikasi di 1 sebagai sangi betal dan F sangi betal itu sendiri berbagi lurus dengan V jadi kita bisa menguatkan kalau kecepatan planet saat bergerak mengelilingi matahari itu berbeda sama berubah Saat dekat dengan posisi matahari, kecepatannya betul-betul besar. Sedangkan saat posisinya jauh dari matahari, dia akan bergerak semakin lambat. Nah, jadi pertanyaan di sini, sebenarnya data apa sih yang didapat Kepler sehingga dia bisa menyimpulkan bentuk lintasannya, ellipse, atau sebenarnya bukan lingkaran? Mungkin kita bisa pakai analogi seperti ini. Kalau kita melihat benda pada posisi yang sama, kita bisa melihat diameternya akan selalu sama all the time. Tapi saat dia menjauh atau mungkin ada suatu saat dia mendekat, kita tahu kalau semuanya mendekat, benda yang akan terlihat dari kulit di mata kita itu akan semakin besar. Tapi saat dia menjauh, benda yang akan terlihat kecil, nemukan saja yang diokursi fitobraque itu dengan menggunakan kaloskop adalah maybe just need diameter mata air. Saya sendiri belum pernah mendekatnya seperti apa, mungkin diameternya matahari. Jadi dia mendapatkan selama mungkin satu tahun dia mengukur diameternya matahari dengan menggunakan kaloskop, enggak sama ya? Jadi dia bisa menyimpulkan kalau, oh hey, ini posisi matahari, ini relatif keadaan bulu itu enggak sama siap-siap. Karena logikanya kalau sama ya, kalau sama ya diameternya kalau sama, kalau terkandong. Dan kalau betul-betul sama, oh itu berarti lintasannya perfectly circular. Tapi karena diameternya yang tidak sama, oh berarti tak mungkin enggak. So, setelah dia melakukan sedikit kalkulasi matematika dan sebagainya, dia menyimpulkan kalau ternyata lintasan dari planet sangat bergerak menjadi matahari, itu adalah alips. Penemuan Kepler atau kesimpulan Kepler pada hukum yang pertama akan membindungi kita pada hukum berikutnya, yaitu hukum kedua Kepler. Nah, di hukum kedua Kepler, dia menyebutkan kalau dalam periode waktu yang sama, let's say, dalam interval waktu yang sama, luas jurin yang dibentuk oleh planet itu akan sama. So, misalnya nih, kita tahu tadi, kalau di posisi satu bergeraknya makin cepat. So, misalnya dalam waktu yang sama, jarak yang ditemukan, let's say, yes. Ini saya akan sebut dengan S1. Jadi sekarang posisinya di sini. Nah, jurinnya itu yang mana? Jurnya itu yang mana? Jurnya itu yang mana? Nah, sedangkan saat di posisi dua, ingat, di posisi dua bergeraknya lebih lambat, sehingga mungkin jarak yang ditemukan sebut lebih kecil. Jadi ini, di jumlah kepler, luasan A1 itu sama dengan kedua. Nah, kalau kita lihat sebandingnya sih make sense. Memang di sini jarak antara planet dan planet ini tersebut atau R-nya lebih kecil. Sedangkan di sini juga R-nya lebih besar. Nah, tapi luas barinya bisa sama, kan tali busur yang dibentuk itu berbeda. Di sini, tali busurnya lebih besar dibanding dengan di posisi dua. Tali busurnya lebih kecil, disus S2. Tali busurnya lebih kecil, akibat dari V-nya yang berbeda. Sehingga kalau dikalkulasikan secara matematis, luas jurinnya dipastikan akan sama. Jadi kalau misalnya dalam satu tahun ada 12 bulan, maka sapuan ya, luasan jurin yang dibentuk oleh planet, pasti akan sama. Ini tinggal kita berada di 12 aja. Misalnya itu pasti akan diperlaksanakan luas jurin yang berbeda. How perfect is this. Last letter please, hukum Kepler ke-3. Nah, hukum Kepler ke-3, kita mau melihat hubungan antara periode dan jari-jari. Kalau kita lihat di sini dengan menurunkan persamaan kegiatan kita sekalian dengan F-7 ini petal, kita akan mendapatkan, oke ini apa yang bisa kita segerikan akan. Masa kelandetnya ini masak-kelandet dari masa sun atau matahari yang berpusat dari katasulia kita. Oke, ini juga bisa kita hapus. Sehingga kita bisa dapat, kita uraikan P-nya-nya dalam 2, kita bisa uraikan dengan lebih detail lagi. Maka bisa disimpulkan perbandingan dari periode dan jari-jari dari semuanya. Semua objek yang bergerak mengelilingi matahari, let's say, meteorius, panas, bumi, semua planet yang bergerak mengelilingi matahari akan memiliki perbandingan periode dan jari-jari yang nilainya akan selalu sama. Oke, ini juga kita bisa gunakan untuk menunjukkan, misalnya Jupiter kan memiliki satelit lebih dari satu. Nah, perbandingan T dari E untuk semua satelit-satelit yang bergerak mengelilingi Jupiter juga akan sama. Hanya saja yang perlu kalian pastikan, masa yang kalian gunakan adalah masa Jupiter, karena kita lagi menunjukkan benda-benda yang bergerak mengelilingi di Jupiter. Nah, jadi saat menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan permasalahan, you have to be careful. Ini kita sedang membahas siapa mengelilingi siapa atau apa yang sedang dikelilingi. Kalau kita lagi membahas saatnya seperti meteorius, panas, bumi, dan segerganya, ya oberarti jelas, bahasannya harus matahari karena kita sedang bergerak mengelilingi matahan. Tapi kalau kita membahas misalnya nih satelit-satelit-satelit kita yang memang lebih dari satu, seperti yang pastikan pkw brp3 untuk semua satelit seru segera berkulai sama. Hanya saja kalian harus menjelaskan masa yang berasa Jupiter, so you have to be careful. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana aplikasi dari persamaan-persamaan yang kita sudah pelajari untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Yang pertama mengenai kecepatan satelit saat bergerak mengelilingi planet atau pusat dari lintasannya. Jadi tadi kita tidak dapat kalau persamaan V sama dengan akar GMPR. Misalnya kita mau meninjau bagaimana besar kecepatan, Dan berapa sih kecepatan minimal yang dibutuhkan agar suatu benda bisa bergerak mengelilingi bumi secara sempurna. Kita anggap saja benda-nya tepat ada di permukaan bumi meskipun gabungkin banget ya, ada di permukaan bumi. We know that bumi kita tidak berdentep secara sempurna, tapi ini kita sederhanakan saja. Nah kita tahu kalau biaya itu 6,67 x 10,11. Kemudian ini masa kita lagi ngelungin bumi berarti ini masa bumi 6 x 10,24 kg. Kita lagi ngomongin bagaimana kalau misalnya dia tepat berada di permukaan bumi. Kalau di permukaan bumi, berarti kita tahu jari-jarinya itu, Kalau tepat permukaan bumi maka airnya ya sama aja dengan jari-jari bumi, Which is 6,400 km. Jangan terlupa di bakal meter, sehingga kita akan dapat dengan nyevakuasikan, Kita akan dapat nilai sekitar 8,000 meter per sepon atau sekitar 8 km per sepon. Nah ini adalah nilai kecepatan yang dibutuhkan saat benda bergerak ngelungin bumi, Dan postnya tepat di atas sembuhkan bumi. Nah bagaimana kalau misalnya satelit malapa yang ada, wah lebih jauh. Nah tentu saja airnya akan lebih besar. Disini ada airnya malapa, berarti kalau airnya lebih besar, kecepatannya ya kita tahu harus lebih kecil ya. Venya malapa berarti jauh lebih kecil dari 8 km per sepon. Ya sudah dengar, bagaimana misalnya kalau saya pengen satelit bergerak dengan 24 jam periode putarannya. Berapa pada orbital atau pada jarak berapa dia harus dilepaskan. Kamu juga bisa mengurangkan V dalam bentuk just do the matter ya. Nah kasus sederhana lainnya yang bisa kita gunakan. Nah kasus lainnya adalah, Kalau misalnya bumi memiliki dua bawah satelit helios, let's say, helios 1 dan helios 2. Dan diketahui jarak masing-masing satelit relatif terhadap bumi itu berbeda. Misalnya nih perbandingan S1 bandingan 2 sama dengan 4 banding 9. Sedangkan perbandingan masanya, Masa 1 banding masa 2, 4 banding 9 juga. Anda juga minta menurutkan dampak perbandingan dari putaran sama atau berbeda. Nah dengan penggunaan kubuk ke 4 ke 3, Anda bisa menurutkan solusinya. Kita tahu kalau perbandingan perbandingan berbeda ke 4 ke 3, Untuk semua benda yang bergerak mengelilingi pusat yang sama, Itu akan selalu berbeda, konstan. Oleh karena itu, kita bisa membutuhkan hati, oh ya. Tidak ada informasi masa. Jadi sebenarnya masa 1 itu tidak terlalu membutuhkan ya. Untuk menyelesaikan kasus ini. Sehingga dengan menggunakan sedikit perkhidmatan keseberan, Ini 3 kali sebelum saja. Kita bisa masukkan, ini di sana, ini di sini. Kita bisa dapat perbandingan seperti ini. T1 banding T2 kuadrat. Kemudian S1 banding yang 2 pangkat 3. Kalian tinggal menggantikan S1 dan 2, Kita sudah dapat persamanya disini. Perbandingannya 4 banding 9. Ini 4 banding 9. Tetap pangkat 3. Jangan lupa, karena ini kuadrat ini. Membiakkan kalau akan didapatkan hasil akhir 8 banding 27.